Sebentar, Tuhan bisa menolong manusia apa tidak? Tuhan Yesus bisa menolong manusia Yesus bisa apa tidak? Tuhan Yesus bisa menolong manusia Yesus apa tidak? Bisa tetapi tidak dipakai, kenapa? Karena kemanusia harus mulai bekerja Terus kenapa? Malah ekat memberi kekuatan Yesus Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri Dia itu Tuhan Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiannya harus menderita Nah, berarti ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus Bukan malah ekat memberi kekuatan kepada Yesus Yang Anda tidak paham ya? Saya paham kok Anda tidak paham Ayo bicara terus Justru kami menyatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah Allah itu mahatau Kalau mahatau apalagi sudah dinyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin salah karena dia mahatau Dan diantaranya Kalau temanya menguji otentisitas Alkitab Itu hampir semua Alkitab berbagai versi manapun Akan mengakui bahwa satu-satunya ayat yang menegaskan Trinitas Yaitu pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 Yang berbunyi inilah dia yang datang dengan air dan darah Yesus Kristus Ia tidak datang dengan air saja Melainkan ia datang dengan air dan darah Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran Ada tiga yang memberi kesaksian di surga Itu yang ayat 7 Sebelum kata di surga Yang edisi Indonesia terbitan lembaga Alkitab Indonesia itu ada kurung Ya buka kurung Di surga bapak firman dan roh kudus dan ketiganya adalah satu Yang ayat 8 dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Tutup kurung roh dan air dan darah Dan ketiganya menjadi satu Mengapa ayat itu di kurung? Karena semua pakar-pakar Alkitab menyatakan Ayat itu adalah ayat tambahan Menurut The Holy Bible New International Version Ya itu Alkitab sendiri NIV Itu dinyatakan ayat itu Tidak ada pada Naskah Yunani sebelum abad ke-16 Masehi Dan memang ada pada naskah yang berbahasa latin tapi yang berbahasa Yunani Tidak ada Nah setelah Percetakan ditemukan oleh Gutenberg Kemudian Kristen menerbitkan Alkitab Dan diantaranya adalah seorang kendikawan Kristen dari Belanda yang bernama Erasmus Mencetak Alkitab yang berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani Nah setelah itu Karena berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani Otomatis Ayat Surat kiriman Yohanes Pertama Pasal 5 Ayat 6 sampai 8 Yang bunyinya tadi Yang Kalau yang edisi Indonesia dikasih kurung Yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia Maupun lembaga Biblika Indonesia Nah itu yang dinaskah Yunani yang dicetak oleh Erasmus Tidak ada Orang-orang Kristen marah Bahkan Mengancam Erasmus Tapi Erasmus punya dasar bahwa Memang itu naskah Yunani tidak ada Memang dinaskah Vulgata Nah Alkitab yang berbahasa Latin Itu memang ada Tapi Yang lebih dulu itu adalah bahasa Yunani daripada bahasa Latin Nah Akhirnya Erasmus karena terancam jiwanya Akhirnya Erasmus mengalah Tolong buatkan Ayat Di dalam Alkitab berbahasa Yunani Ya ayat itu Yang kemudian ditulis oleh Froy Atau Roy Seorang biarawan dari Franciskan Ditulis pada 1552 Dan baru dicetak oleh Erasmus Diterbitkan Alkitab berbahasa Yunani Yang apa Yang ada ayat itu Baru dicetak tahun 1552 Masehi Dan semuanya mengakui Jadi kalau dikatakan bahwa Lo gak ada Di dalam Alkitab itu Ada pemalsuan ayat Diakui sendiri oleh lembaga Alkitab Indonesia Dan lembaga Biblika Indonesia Bahkan dunia internasional juga mengakui Kristen sendiri juga mengakui The Holy Bible Nah ada Ayat Trinitas itu Nah sedangkan tentang Ayat Johannes 1 ayat 1 Yang tadi disampaikan Bahwa Firman itu adalah Allah Yang bunyinya Yang mereka sebut Injil Johannes itu Johannes 1 ayat 1 Yang berbunyi Pada mulanya adalah Firman Dan Firman itu Bersama-sama dengan Tuhan Dan Firman itu Adalah Tuhan Yang ayat 14 Firman itu menjadi Manusia Yaitu Jesus Dan rata-rata orang Kristen Mengklaim bahwa Yesus itu adalah Firman yang hidup Yesus itu adalah Tuhan Karena Firman adalah Tuhan Karena Firman telah menjadi Manusia Oke itu Klaim yang pertama Yang kedua Sebagai penegasan dari Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Pada Lukas Pasal 1 Ayat 28 Dan 33 Itu diceritakan Bahwa Malaika Jibril Mendatangi Bunda Maria Memberitahu Bahwa dia akan Melahirkan Seorang Anak Tuhan Yang bernama Yesus Disitu ditegaskan Anak Tuhan Kemudian pada Lukas Pasal 2 Ayat 11 Disitu diceritakan Gembala-gembala Yang tinggal di Padang Menjaga doa Ternak-ternaknya Di malam hari Didatangi oleh Malaika diberitahu Bahwa Kristus Yaitu Tuhan Juru Selamat Telah lahir Di kota Daud Baginya Para penggembala Mendatangi Tempat dimana Yesus lahir Dan para penggembala Memberitahu Kepada Bunda Maria Dan orang-orang Dekatnya Orang sekitarnya Bahwa Bayi itu Adalah Tuhan Kristus Dan Yang terakhir Pada Lukas Pasal 2 Juga Ya Mulai Ayat 42 Sampai 52 Ketika Yesus Berusia 12 tahun Nah Tiap tahun Orang-orang Yahudi Melakukan Kebaktian Secara Nasional Di Yerusalem Dan Yesus Beserta Keluarga Besarnya Yang tinggal Di Galilia Ke Yerusalem Pusai Melakukan Ibadah Pulang Ronggongan Keluarga Ini pulang Ke Galilia Tapi Ternyata Yesus Ketinggalan Nah Akhirnya Balik Bunda Maria Sama keluarganya Ini Ke Yerusalem Mencari Yesus Tiga hari Tidak Ketemu Baru Ketemu Ternyata Yesus Berdialog Dengan Alim Ulama Di rumah Ibadah Dialog Bersama Alim Ulama Atau Imam Imam Yahudi Saat Dialog Itu Yang hadir Disitu Tercengang Kaguk Atas Kecerdasan Yesus Dengan Segala Tanya Dan Jawaban Jawaban Yesus Atas Pertanyaan Dari Alim Ulama Tadi Ucapannya Begitu Mengatumkan Sekarang Pertanyaan Saya Adalah Bahwa Bunda Maria Kan sudah Tahu Diberitahu Malaikat Bahwa Anaknya Itu Adalah Anak Tuhan Yang Maha Tinggi Yang Kedua Bunda Maria Juga Diberitahu Oleh Penggembala Bahwa Anaknya Itu Atau Putranya Itu Adalah Kristus Juru Selamat Tuhan Karena Penggembala Diberitahu Oleh Malaikat Yang Ketiga Di usia 12 tahun Saat Dialog Dengan Alim Ulama Di rumah Ibadah Jawaban Jawaban Yesus Mengagumkan Mencengangkan Orang Yang ada Di situ Dan Itu Menunjukkan Kecerdasannya Dan Tadi Jangan Lupa Bahwa Yesus Adalah Firman Dan Firman Adalah Tuhan Firman Menjadi Manusia Berarti Ucapan Ucapan Yesus Sejak Kecil Adalah Firman Tuhan Dan Bunda Maria Diberitahu Bahwa Itu Adalah Tuhan Pertanyaan Saya Dan Permintaan Saya Tolong Tunjukkan Naskah Naskah Tulisan Bunda Maria Atau Orang Orang Dekat Yesus Ucapan Ucapan Yesus Sejak Usia Satu Tahun Sampai Tiga Tuh Tahun Karena Kan Sejak Lahir Tuhan Telah Menjadi Manusia Yohanes Satu Ayat Empat Belas Berarti Ucapan Yesus Sejak Kecil Adalah Firman Tuhan Karena Yesus Adalah Firman Yang Hidup Nah Kalau Pak Muriwali Bahkan Seluruh Pendeta Paus Bisa Mendatangkan Catatan Firman Atau Sabda Yesus Ucapan Yesus Sejak Usia Satu Tahun Sampai Tiga Puluh Tahun Saya Asakan Masuk Kristen Tapi Kalau Tidak Bisa Itu Adalah Klaim Bohong Mengatakan Yesus Adalah Firman Yesus Adalah Tuhan Klaim Bohong Pernyataan Bohong Nah Kalau Bisa Mendatangkan Catatan Sabda Atau Ucapan Yesus Sejak Usia Satu Tahun Sampau Tiga Puluh Tahun Saya Masuk Kristen Ya Itu Ini Saksinya Banyak Loh Ya Nah Kemudian Ayat Yang Juga Dinyatakan Tambahan Oleh Kristen Sendiri Yaitu Markus Pasal 16 Ayat 9 Sampai Ayat 20 Bahkan Kemudian Saya Coba Mengujikan Ayat Itu Kepada Pendeta Budi Asali Dan Pendeta Ezra Soru Ya Tentang Bukti Kebenaran Ayat Itu Dan Ternyata Budi Asali Mengatakan Itu kan Hari Sabtu Juga Kan Itu ya Tanggal 9 September Tahun 2017 Dan Pendeta Budi Asali Mengatakan Ayat Itu Adalah Ayat Tambahan Tidak Tidak Hanya Pendeta Budi Asali Yang Mengatakan Itu Pastor Doktor Siktus Situmoran Waktu itu Dia sebagai Pastor Di Probolingo Gereja Katolik Probolingo Insyaallah Waktu itu Tahun 1993 Saya Masih Remaja Dialog Islam Kristen Di Gereja Katolik Probolingo Doktor Siktus Situmoran Juga Mengatakan Beliau Juga Sering Di Kristus Raja Tambah Sari Dulu Dan Sekarang Beliau Kemana Dokter Siktus Situmoran Juga Menyatakan Bahwa Ayat Itu Adalah Ayat Tambahan Dan Ternyata Setelah Kita Buka Referensi Referensi Ada Beberapa Bukti Itu Di Antaranya Adalah Pada Ayat Tambahan Itu Padahal Sebelumnya Maria Magdalena Sudah Disebutkan Bahwa Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakobus Mendatangi Kubur Yesus Tapi Kemudian Di Ayat Yang Tambahan Itu Nah Sebagai Bukti Disitu Bunda Maria Diperkenalkan Dan Itu Memang Seperti Lepas Dari Ayat Sebelumnya Disitu Diperkenalkan Bunda Maria Magdalena Yang Darinya Yesus Mengeluarkan Ya Banyak Setan Tapa Itu Dari Itu Dan Itu Pun Bukan Pendapat Saya Saja Bukan Orang-orang Pendeta Dan Pastur Indonesia Saja Di Holy Bible New International Version Ini Juga Dinyatakan Bahwa Pada Naskah Tertua Manuskrip Manuskrip Tertua Itu Tidak Memiliki Markus Pasal 16 Ayat 9 Sampai Ayat 20 Tidak Ada Jadi Menyatakan Ini Bukan Saya Tapi Yang lain Nah Tadi Tadi Juga Saya Kembalikan Lagi Pada Yohanes 1 Ayat 1 Dan Ayat 14 Bahwa Firman Telah Menjadi Manusia Firman Telah Menjadi Manusia Yaitu Yaitu Yesus Firman Firman Adalah Tuhan Berarti Yesus Adalah Tuhan Markus Pasal 16 Ayat 19 Disebutkan Setelah Berbicara Demikian Tuhan Yesus Terangkat Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Allah Itu Tuhan Disitu Disebutkan Tuhan Yesus Terangkat Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Ini ada Tuhan Berapa Katanya Tadi Tuhan Telah Menjadi Manusia Telah Menjadi Manusia Nah Terus Waktu Setelah Mati Dikubur Tiga Hari Tiga Malang Kemudian Bangkit Hidup Lagi Nah Lalu Kemudian Ya Sekitar 40 hari Ya Ketemu Sama Murid-muridnya Terus Setelah Berkata Ya Yesus Terangkat Dan Yang di Teks Indonesia Disebutkan Tuhan Yesus Terangkat Setelah Berbicara Dikian Tuhan Yesus Terangkat Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Teknya Begitu Nah Silahkan Buka Yang berbahasa Yunani Saya Sengaja Enggak Mempelajari Yang berbahasa Yunani Karena Pak Memang Semuanya Udah Jelas Itu Karena Itu Bukan Pendapat Saya Dari Pendapat Kristen Sendiri Ya Nah Kemudian Pak Muri Wali Juga Memberikan Komentar Tampanya Tampanya Pak Muri Wali Yang Pementer Tentang Masalah Racun Itu Ya Pak Muri Wali Sendiri Juga Yang Di Youtube Bukan Gak Gak Pernah Gak Pernah Ya Nah Di antaranya Waktu itu Bendita Budi Asali Yang Juga Disitu Ada Esra Saru Dan Esra Saru Gak Membantah Sama Sekali Seharusnya Waktu itu Kan Dibantah Sebenarnya Kalau Memang Ayat itu Bukan Ayat Tambah Sisa Dua Menit Dua Menit Sisa Dua Menit Oh Ya Nah Di antaranya Kalau Yang Pasal 16 Ayat 15 Sampai 16 Berbunyi Yang Markus Itu Ya Pergilah Keseluruh Dunia Beritakanlah Injil Ke segala Makhluk Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Akan Diselamatkan Dan Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Tanda Tanda Orang Yang Percaya Tanda Tanda Ini Menyertai Orang Yang Percaya Apa Itu Tanda Tandanya Orang Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Satu Bisa Mengusir Setan Dua Bisa Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Yang Baru Tiga Memegang Ular Bahkan Minum Racun Maut Tidak Akan Mati Empat Apabila Tangannya Dihukum Dihukum Bagian Tubuh Yang Sakit Bagian Tubuh Itu Akan Sembuh Nah Kira-kira Seperti Pendeta Muriwali Dan Seluruh Pendeta Yang Lain Saya Enggak Banyak Banyak Minta Dua Saja Buktikan Minum Racun Tidak Mati Setelah Minum Racun Tidak Mati Saya Ajak Ke Rumah Sakit Siloam Yang Dekat Sini Digubeng Disitu Banyak Orang Orang Kristen Yang Sudah Percaya Yesus Sebagai Tuhan Tergeletak Disitu Nah Tolong Disembuhkan Jadi Enggak Usah Ngumpulkan Susah Payah Di Stadion Dan Lain-lain Datangi Aca Itu Rumah Sakit Kristen Nah Kalau Sudah Bisa Ya Tutup Rumah Sakit Kristen Itu Saya Kira Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biar Cair Tidak Ada Jatah Waktu Yang Dikatakan Bebas Bebas Sebetulnya Waktu 45 Menit Itu Terlalu Sedikit Sebetulnya Karena Akan Banyak Yang Dibicarakan Dan Saya Dengar Dari Semua Argumentasi Daripada Ustadz Masyud Tadi Itu Seakan-akan Dia Di hadapan Ada Budi Asali Disini Atau Mungkin Bambang Nur Sena Atau Esra Soru Begitu Padahal Saya Sudah Kasih Tahu Tadi Senjata Saya Beda Begitu Jadi Gini Saya Ambil Satu Contoh Katanya Tadi Saya Akan Langsung Masuk Jadi Kristen Kalau Siapapun Orang Kristen Bisa Mengumpulkan Ucapan Ucapan Yesus Waktu Kecil Karena Yesus Ucapannya Firman Tuhan Menurut Catatan Daripada Maria Sebagai Ibunya Kira-kira Begitu Orang Dekat Tidak Hanya Maria Orang Dekat Nah Ini mirip Dia berkata Begini Mirip Ya Kalau Saya Kasih Ilustrasi Dalam Konteks Cita Sekarang Saya Hanya Percaya Muriwali Ini Manusia Kalau Dia Dibawa Lebih dahulu Ke laboratorium Periksa Baik-baik Apa Dia Manusia Atau Tidak Ini Mirip Kenapa Karena Yesus Itu Tuhan Atau Tidak Itu Tidak Boleh Ditentukan Oleh Sesuatu Diluar Yesus Ini Mesti Clear Ya Karena Mas Kalau Sesuatu Itu Mas Mas Hanya Ditentukan Di dalam Dirinya Sendiri Tapi Kan Teruji Sebentar Saya Belum Selesai Saya Belum Selesai Jadi Justru Itu Di Uji Ya Ada Tentu Di Uji Kan Tapi Yang Menyatakan Diri Mas Nanti Kan Bukan Sesuatu Faktor Diluar Diri Jadi Yesus Dia Tuhan Atau Tidak Dinyatakan Oleh Pekerjaannya Sendiri Sifat Atau Naturnya Sendiri Dan Dinyatakan Oleh Apa Namanya Firmannya Sendiri Saudara Tidak Boleh Sesuatu Diluar Diri Mengklaim Ini Yesus Tuhan Karena Saya Berkata Yesus Tuhan Maka Dia Tuhan Berarti Yang Berkata Demikian Lebih Tinggi Dari Tuhan Jadi Kalau Saya Mengkonfirmasi Yesus Tuhan Saya Belajar Menurut Pengamatan Saya Ternyata Yesus Tuhan Jadi Klaim Saya Ini Meneguhkan Bahwa Yesus Tuhan Berarti Saya Yang Memberi Klaim Lebih Tinggi Dari Yesus Ini Ngawur Jadi Yesus Tuhan Ditentukan Oleh Yesus Sendiri Nah Dari Mana Lihat Dari Sifatnya Kita Mencatat Begitu Banyak Mujisat Yang Dilakukan Termasuk Berjalan Di Atas Air Dan Terutama Firmannya Bagaimana Menyambahkan Firmannya Kepada Manusia Jadi Pekerjaannya Sifatnya Semua Menyatakan Dia Tuhan Dan Tidak Perlu Tidak Perlu Sama Sekali Yesus Pergi Kemana Mana Lalu Teriak Saya Tuhan Seperti Orang Gila Mirip Saya Saya Pergi Kesana Kemari Tidak Yang Namanya Muriwali Yang Tomatalu Ini adalah Manusia Loh 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 Orang Pikir Saya Orang Gila Tidak Usahlah Kasih Tau Saya Bisa Berdiri Saya Bisa Ngomong Saya Bisa Jalan Begitu Saudara Jadi Saya Manusia Atau Tidak Dinyatakan Oleh Sifat Saya Tidak Usah Saya Membuat Klaim Atau Pernyataan Nah Ini Ini Tadi Ini Baru Awal Tadi Saya Melihat Dari Ustadz Maksud Ini Ada Begitu Banyak Pokok Sebetulnya Nanti Maafkan Kalau Saya Lupa Tolong Diingatkan Untuk Memberikan Tanggapan Yang Pertama Itu Mengenai Ayat Yang Asli Ayat Tambahan Gira Begitulah Itu Atau Manuskrip Yang Lebih Dahulu Manuskrip Yang Lebih Kemudian Kan Begitu Saudara Saudara Saya Sudah Berkata Tadi Klaim Kristen Terhadap Alkitab Ini Dan Tentu Saja Kalau Saya Membuat Klaim Disini Alkitab Yang Autografa Alkitab Naska Asli Dan Naska Asli Sudah Tidak Ada Nanti Kalau Ada Pertanyaan Tentang Itu Saya Akan Tetap Memberikan Jawaban Jadi Klaim Kristen Terhadap Alkitab Itu Semua Yang Ditulis Di dalam Alkitab Ini Adalah Firman Allah Mengapa Firman Allah Karena Di 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 Tuhan 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 Maka Di Wahyukan Di Ilhamkan Maka Karena Ini Di Wahyukan Di Ilhamkan Oleh Tuhan Maka Seluruh Tulisan Yang Dimuat Di Dalam Alkitab Ini Adalah Firman Allah Itu Klaim Maka Kalau Demikian Tidak Perduli Satu Kitab Ditulis Lebih Dahulu Atau Ditulis Lebih Kemudian Tidak Perduli Nanti Salinannya Asalkan Sesuai Asli Salinan Yang Lebih Dahulu Atau Salinan Yang Lebih Kemudian Dan Tentu Saja Nanti Dalam Salinan Salinan Itu Tidak Harus Salinan Ini Lengkap Semua Yang Ini Lengkap Semua Tidak Mungkin Saling Melengkapi Tidak Peduli Ada Kitab Yang Ditulis Lebih Dahulu Ada Yang Lebih Kemudian Atau Nanti Manuskrip Yang Lebih Dahulu Atau Kemudian Selama Itu Di Wahyukan Dan Diilhamkan Oleh Allah Maka Itu Firman Allah Ini Klaim Maka Tadi Meaningless Pertanyaannya Tidak Relevan Kalau Dikatakan Ini Lebih Kemudian Ini Masukkan Kemudian Tidak Relevan Bagi Kristen Kenapa Tidak Relevan Apakah Ditulis Lebih Dahulu Atau Kemudian Selama Itu Diwahyukan Dan Diilhamkan Oleh Tuhan Allah Itu Firman Allah Seperti Itu Dan Di Dalam Sejarah Kanonisasi Alkitab Kanon Alkitab Itu Sudah Ditutup Sekitar Tahun Seribu Sorry Tiga ratus Sembilan Puluhan Ya Tiga ratus Sembilan Buluhan Masehi Dan Itu Artinya Alkitab Sudah lengkap Dan Semua Yang Masuk Di Dalamnya Itu Adalah Firman Allah Seperti itu Nanti Ada pun Ada Perkembangan Mungkin Dari Manuskrip Manuskrip Yang lain Yang kemudian Diteliti Lagi Kemudian Ada Yang disebut Sebagai Ayat tambahan Saya Tidak Menyangkal Bahwa Ada Ayat Yang masuk Kemudian Tetapi Selama Itu Pekerjaan Tuhan Selama Itu Diilhamkan Oleh Tuhan Allah Digerakkan Oleh Tuhan Allah Tak Masalah Itu Adalah Firman Allah Nah Itu Maka Saya Lanjutkan Sekarang Ini Mengenai Ayat Tambahan Maka Saya Lanjutkan Sekarang Mengenai Tadi Misalnya Dikutip Markus Itu Bagian Yang Terakhir Katanya Ayat Tambahan Nah Ayat Tambahan Atau Tidak Kira-kira Relevan Tidak Kalau Semua Itu Ditulis Ditambahkan Oleh Pekerjaan Tuhan Relevan Tidak Untuk Dipertanyakan Saya Kira Tidak Relevan Untuk Dipertanyakan Karena Semua Itu Pekerjaan Tuhan Entah Lebih Hulu Atau Kemudian Seperti Itu Nah Ini Yang Yang Kedua Sekarang Saya Mau Kembali Kepada Metode Saya Tadi Saya Menegaskan Kembali Bahwa Ustadz Masyud Ini Dan Juga Saya Kira Apologet Apologet Muslim Yang Lain Ya Saudara Mengatakan Diri Kalau Di Dalam Istilah Kristen Terminologi Kristen Kristoloh Kurang Tepat Sebetulnya Karena Kalau Mengatakan Kristoloh Itu Hanya Ahli Di Bidang Kristologi Mengenai Kristus Sedangkan Teologi Kristen Ada Bibliologi Alkitab Ada Dokterin Allah Nanti Bahas Teritunggal Sifat-sifat Allah Dan Sebagainya Jadi Agak Kurang Pas Sebetulnya Istilah Kristoloh Seperti Itu Nah Ada Banyak Pertanyaan Sangkahan Sangkahan Dan Juga Keraguan Keraguan Bahkan Serangan Serangan Daripada Kristoloh Kristoloh Muslim Termasuk Yang di depan Saya Ini mungkin Bapak Edi Prayit Seperti itu Saudara Ini Sebetulnya Saya membaca Semua Itu Tulisan Tulisan Saya Meneliti Mereka Membaca Alkitab Menafsirkan Apa yang Dipercaya Kristen Menurut Pemikiran Mereka Lalu Kemudian Membangun Konsep Itu Seakan Akan Itu Ajaran Kristen Saya Ulang Jadi Membaca Alkitab Membaca Doktrin Kristen Diktunggal Dewi Natur Kristus Dibaca Lalu Ditafsirkan Dan kerangka Presa Posisi Dan Pikiran Sendiri Lalu Dianggap Itulah Yang Diterima Kristen Yang Dipercaya Kristen Lalu Mengkritisi Hasil Pemikiran Sendiri Nah Ini Yang Saya Lihat Saya Kasih Contoh Tadi Masalah Minum Racun Siapa Bilang Tafsirannya Kristen Adalah Semua Pendeta Minum Racun Tidak Tafsiran Konyol Kristen Tidak Tafsir Seperti Itu Dan Yesus Memberikan Firmannya Itu Maksudnya Tidak Begitu Yesus Yang kami Percaya Bukan Yesus Yang Irrasional Suruh Pengikutnya Minum Racun Maka Kalau Baca Itu Lihat Konteks Lihat Konteks Seperti Apa Kan Begitu Yesus Memberikan Perintah Itu Apa Konteksnya Masa Seorang Bukan Saja Pemimpin Agama Bukan Nabi Saja Tetapi Dia adalah Allah Sendiri Menurut Kayakinan Kristen Lalu Secara Konyol Pendeta Pendeta Para Rasul Pengikut Saya Minum Racun Tidak Apa Ini Apa Ini Logikanya Apa Kayak Gini Nah Kristen Tidak Memahami Seperti Itu Maka Ketika Disuruh Minum Racun Kalau Minum Racun Tidak Mati Saya Masuk Kristen Loh Yang Memahami Ayat Ini Minum Racun Tidak Mati Sembarang Minum Racun Tidak Mati Siapa Tidak Begitu Jadi Konteksnya Itu Adalah Apa Yesus Sudah Selesaikan Dugas Pelayanannya Sekarang Memberikan Perintah Untuk Memberitakan Injil Konteksnya Adalah Memberitakan Injil Nah Di Dalam Pemberitaan Injil Itu Ada Kesulitan Ada Aniyaya Kan Begitu Ada Hambatan Hambatan Yang Didapatkan Disana Kan Begitu Nah Mungkin Saja Ya Murid Murid Yang Memberitakan Injil Diracun Orang Bisa Saja Kita Tidak Tau Kan Begitu Mungkin Saja Dipenggal Kepalanya Banyak Kan Begitu Mungkin Saja Di Mengalami Kesulitan Kesulitan Disini Yesus Sedang Menegaskan Apapun Kesulitannya Beritakan Injil Nanti Kamu Akan Mengalami Ini Mengalami Ini Tetapi Kuasa Akan Menyertai Engkau Kan Begitu Jadi Itu Intinya Disana Intinya Disana Maka Sangat Mungkin Bisa Saja Terjadi Kemungkinan Pertama Ketika Seorang Memberitakan Injil Lalu Dia Ditunggu Di jalan Mau Dipunuh Tidak Jadi Dipunuh Bisa Dipunuh Benaran Bisa Lalu Kemudian Orang Beritakan Injil Hewan Lalu Kemudian Suruh Makan Dikasih Racun Makanannya Tuhan Bisa Pimpin Racun Sirna Dia Makan Tidak Mati Tapi Bisa Juga Dia Makan Mati Semua Bergantung Kepada Kepada Tuhan Allah Konteksnya Disini Ada Pemberitan Injil Bahwa Pemberitan Injil Itu Kamu Susah Atau Tidak Mati Atau Tidak Tuhan Sertai Itu Intinya Sebentar Sebentar Ini Waktunya 45 Menit Dibagi Dua Ataukah Hanya Pak Muri Wali Nanti Ini Kita Batasi Tadi Saya berpikir Kalau diberikan Kebebasan Ternyata Nanti Tambah Kan Tadi Kita Berikan Jata Maksimal 10 Menit 10 Menit Jadi 10 Menit Berikutnya Pak Jadi Jadi Gini Ini Ada Banyak Poin Tadi Yang Dari Ustama Ini Baru Saya Singgung Berapa Dua Tiga Kan Begitu Jadi Ada Banyak Poin Tadi Saya Tambah Satu Saja Lagi Mungkin Sisa Tiga Menit Tiga Menit Sisa Tiga Menit Cukup Saya Menjelaskan Satu Misalnya Juga Tadi Mengenai Firman Injil Yohanes Firman Menjadi Manusia Ini Juga Saya Kira Karikatur Sebetulnya Ini Dari Ustadz Jadi Mengkarikatur Doktrin Diwinatur Kristus Di Dalam Pemahaman Kristen Tidak Rancu Antara Keilahian Yesus Dan Kemanusianya Tidak Campur Aduk Tidak Ada Itu Manusianya Bisa Dipunuh Bisa Mati Maka Saya Kasih Satu Contoh Kalau Yesus Itu Tuhan Ini kan Pertanyaan Muslim Kalau Yesus Itu Tuhan Mengapa Mati Ini Pertanyaannya Rancu Rancu Kenapa Karena Yang Mati Manusianya Sifat Manusianya Sedangkan Sifat Ilahinya Tetap Dia adalah Allah Sejati Jadi Manusia Bisa Mati Maka Kalau Dikatakan Termasuk Ada Banyak Orang Kristen Juga Salah Paham Yang Mungkin Yang Banyak Ayo Kalau Ikut Yesus Sembuh Ikut Yesus Banyak Berkat Itu Jemaat Yang Dididik Akhirnya Juga Tanya Kalau Yesus Tuhan Itu Kenapa Mati Yang Mati Kemanusianya Mengapa Kemanusianya Mati Justru Karena Allah Tidak Bisa Mati Maka Yesus Yang Adalah Sang Firman Sang Logos Yang Kekal Itu Turun Ke Dalam Dunia Mengambil Natur Manusia Jadi Natur Manusia Sesuatu Tapi Dua Natur Ini Beda Manusianya Butuh Makan Maka Yesus Makan Manusianya Bisa Capek Manusianya Kalau Dipukul Bisa Sakit Naik Atas Kayu Salib Bisa Mati Nah Maka Dari Pernyataan Ustaz Masyut Ini Campur Adukan Antara Ke Ilahian Dan Kemanusia Yesus Ini Pun Tidak Clear Jadi Dia Mengkarikatur Doktrin Dewi Natur Kristus Lalu Kemudian Dikritik Tapi Yang Dia Kritik Hasil Pemikirannya Sendiri Bukan Bukan Apa Yang Dipahami Kristen Begitu Saya Kira Sampai Disini Saja Mungkin Dia Mau Menyangka Silahkan Baik Kepada Masyut Diberikan Langsung Aja Doktrin Bahwa Yesus 100% Manusia Dan Yesus 100% Ilahi Itu Dari Konsili Chalcedon Tahun 450 Satu Masehi Itu Sudah Saya Pelajari Bukan Saya Memahami Terus Dalam Format Pikiran Saya Saya Justru Memahaminya Dari Doktrin Doktrin Kirsten Sendiri Nah Makanya Tadi Saya Tanyakan Kalau Memang Yesus Itu Punya Dua Adikodrati Kodrat Ketuhanan Dan Kodrat Kemuanusiaan Di Ayat Itu Coba Dipahami Inilah Ayat Yohanes Firman Menjadi Manusia Oke lah Dikatakan Punya Dua Adikodrati Tidak Masalah Oke Tapi Kan Menjadi Manusia Bahkan Yang Bahasa Yunaninya Itu Kan Diartikan Coba Jangan Itu Dulu Dan Sama Sama Kan Ya Jadi Jadi Ini Ong Itu Sudah Ditulis Yang Ayat 14 Itu Yohanes 1 Ayat 14 Firman Telah Menjadi Manusia Yang Sebenarnya Dalam Bahasa Yunaninya Itu Diartikan Daging Bukan Manusia Daging Daging Maksudnya Itu adalah Manusia Manusia Yesus Nah Oke lah Ya Kan pada diri Yesus Manus Yesus Itu ada Sifat Tuhan Katanya Kan begitu Ya Kalau Memang Yesus Menyatakan Diri Dengan Sifat Sifatnya Seperti Bisa Berjalan Di atas Air Bisa Menghidupkan Orang Mati Bahkan Di Al-Quran Itu Disebutkan Mencipta Burung Dari Tanah Liat Menjadi Burung Beneran Bisa Terbang Persis Seperti Burung Sudah Kalau Dinyatakan Oleh Alkitab Kristen Masih Belum Ada Apa-apanya Yang Dijelaskan Oleh Al-Quran Bahkan Di Al-Quran Itu Yang Mariam Ayat 30 Disebutkan Pada Saat Dibuwayan Baru Lahir Yesus Sudah Bisa Berbicara Lancar Berbicara Dengan orang dewasa Lebih hebat Lagi Nah Jadi Anggapan Yesus Sebagai Tuhan Itu kan Anggapan Orang Kristen Kan Bukan Anggapan Nabi Isa Sendiri Atau Yesus Karena Menurut Di antaranya Juga Yang disebutkan Di dalam Lukas Pasal 22 Ayat 40 Sampai 45 Itu Ya Saat Di Bukit Gesmani Yesus Berdoa Kepada Allah Nah Saat Berdoa Itu Dia Didatangi Oleh Malaikat Dan Malaikat Ini Memberi Kekuatan Kepada Yesus Kalau memang Dalam diri Yesus Itu Ada Sifat Ketuhanan Kodrat Keilahian Yesus Seharusnya Malaikat Yang diberi Kekuatan Oleh Malaikat Oleh Yesus Bukan Malaikat Yang diberi Kekuatan Oleh Yang Memberi Kekuatan Kepada Yesus Kan Itu Apalagi Yesus Malah Tambah Ketakutan Kan Katanya Diwinya Itu Ada Kodrat Keilahian Mohon maaf Contohnya Contohnya Ustadz Masud Orang mana Saya Orang Sidoarjo Berarti Tahu Rumah Sakit Umum Sidoarjo Tahu Karena Saya Orang Sidoarjo Berbeda Dengan Pak Muriwali Pendeta Muriwali Bisa Jadi Karena Dia Orang Malang Dia Tahu Rumah Sakit Sidoarjo Kata-kata Orang Sidoarjo Melekat Pada Diri Saya Kan Gitu Melekat Pada Diri Saya Terus Tahu 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 Tuhan Saya Tapi Kemanusiaan Saya Tahu 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 Sama Sama Sampai Sampai Belajar Filsafat Nah Ini Ya Kalau Memang Yesus Itu Tuhan Untuk Apa Diberi Kekuatan Oleh Malaikat Lukas Pasal 22 Coba Cek Ayat 40 Sampai 45 Terus Dimana Letak Sifat Ketuhanan Itu Apalagi Yesus Tahu Musim Buah Ara Pohon Ara Berbuah Lohong Tuhan Kok Tahu Musim Itu Gimana Apa Kemudian Kita Mengatakan Itu Karena Sifat Sifat Kemanusianya Pengetahuannya Sebagai Kodrat Ilahi Itu Mana Ya Kan Ini Apalagi Kemudian Tadi Disebutkan Bahwa Konteks Dari Markus Pasal 16 Ayat 17 Dan 18 Itu Adalah Murid-murid Yesus Yang Diperintah Untuk Menyebarkan Injil Ke seluruh Manusia Oke Tapi Coba Dicermatilah Bunyi Ayat-ayat Injil Itu Jangan Melihat Dari Seenaknya Sendiri Ngomong Dalam Konteks Format Filsafat Nanti Ketahuan Sampai Nggak ngerti Injil Malahan Ya kan Coba Dilihat Ayat Itu Ya Oleh Karena Pergilah Ke seluruh Dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Kaitannya Siapa Yang Percaya Itu Yaitu Orang Yang Beriman Yesus Sebagai Tuhan Bukan Murid-murid Yesus Yang Menyebarkan Ini Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Akan Diselamatkan Ya Dan Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Berarti Ini Orang Umum Yang Mau Percaya Pada Yesus Bukan Murid-murid Yesus Coba Dipahami Tanya Kan Pak Muri Wali Sudah Belajar Filsafat Maksud Tidak Paham Ayat Ini Ya Kan Nah Itu Nah Kalau Yang Tidak Percaya Kan Dihukum Tanda Tanda Ini Menyertai Orang Yang Percaya Kan Enak Siapa Orang Yang Percaya Yang Dapat Berita Injil Jadi Bukan Murid-murid Yesus Yang Diperintah Untuk Menyebarkan Injil Itu Coba Lihat Tekstnya Dipahami Dengan Baik Baik Yang Berbahasa Yunani Berbahasa Aram Maupun Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Insyaallah Terjemahan Dan Pengertiannya Sama Ya Sementara Itu Terima Kasih Saya Langsung Saya Langsung Tengkapi Yang Terakhir Saya Sudah Jelas Tadi Itu Kepada Orang Kristen Secara Umum Yang Memberitakan Injil Jelas Disana Tadi Saya Sudah Jelas Konteksnya Penginjilan Oleh Murid-murid Kan Begitu Dan Itu Penginjilan Itu Bisa Dikerjakan Oleh Semua Maka Saya Kasih Contoh Jelas Tadi Bisa Misalnya Saya Orang Kristen Pergi Memberitakan Injil Lalu Dikasih Racun Bisa Tuhan Pimpin Tidak 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 Mati Bisa Coba Dicek Bunyi Ayatnya Anda Coba Dibaca Dulu Pernyataan Saya Sudah Mengindikasikan Itu Untuk Semua Orang Percaya Jadi Tidak Bantah Lagi Penginjilan Coba Dibaca Lagi Tidak Apa Ayatnya Bunyi Ayatnya Coba Tidak Konteks Penginjilan Tidak 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 Beritakan Injil Ke Segala Makhluk Terus Jelas Konteks Penginjilan Jadi Siapa Terus Terus Jadi Siapapun Orang Kristen Yang Memberitakan Injil Tidak Peduli Mana Ada Yang Memberitakan Injil Sebentar Dulu Siapapun Orang Kristen Yang Memberitakan Injil Tidak Ada Kata Memberitikan Tidak Tuhan Tolong Itu Intinya Buka 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 Dibaca Dibaca Saya Tidak Tunduk Tunduk Tidak 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 kalau muslim hafal Quran itu itu katanya bagus kalau Kristen bukan hafal belajar memahami jadi dia paksa perspektif muslimnya kepada saya saya tidak terima pahami kitab suci anda baca sebentar seperti itu Hai Kristen seperti itu Hai Hai saya mau coba dari pihak Kristen silahkan dibaca kitab cucinya di handphone itu lu sebentar sebentar aja jangan bisa anda paksa saya seperti anda tapi jadi anda ini gini loh dasarnya dari Alkitab jangan bukan masalah itu anda diam dulu anda diam dulu maaf mohon maaf mohon maaf saya selaku moderator bisa dan saya kira moderator masih lebih tegas lagi mohon maaf ya mohon maaf sebentar saya kata dulu saya kata dulu saya kata dulu baik ini saya berikan kesempatan lima menit lagi kepada Pak pendeta muriwali bahwa dialog ini adalah Alkitab ya jadi harus berdasarkan kepada Alkitab jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus diberikan disampaikan maka dipersilakan untuk ini ini yang sama yang anda tidak paham jadi gini perspektif muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen nggak begitu saya tidak berpaksa muslim saya waktu saya untuk berikan kepada saya dulu jadi begini loh Muslim itu kan hafal-hafal ayat-ayat Quran kan Kristen Kristen belajar memahami bukan masalah hafal gitu kan jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu jadi ini seakan-akan mau bawa ya apa namanya saya dipaksa untuk ikut cara Islam saya nggak mau bukan begitu Cak tidak ibu bukan waktu sekarang bukan waktu ibu sekarang ibu mohon maaf ada kesempatan sendiri nanti ya jadi jadi nggak bisa kan seperti itu makanya saya bilang tadi Ustadz Masyud ini membuat karikatur kan jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu nah begini masalah itu tadi masalah penginjilan saya kembali ya itu konteksnya penginjilan dan siapapun yang memberitakan injil entah para rasul entah para murid atau siapapun dia akan disertai oleh Tuhan itu intinya jadi kalau tafsiran anda mau paksakan kepada saya yang nggak bisa silahkan kritisi tafsiran anda sendiri saya enggak tafsir seperti itu tidak menafsir open data semua orang Kristen yang percaya saja silahkan minum racun enggak ada yang konyol seperti itu penafsiran Alkitab enggak ada seperti itu jadi tafsiran itu adalah tips tafsiran saudara yang kemudian saudara kritisi sendiri ya seperti itu jadi mohon maaf nanti audiens ada kesempatan sendiri nanti setelah acara sesi ini berakhir oke baik baik tepuk tangan buat Pak Pendeta Muriwali silahkan next sisa tiga menit ya masih masih ada tadi mengenai Dewi Natura Kristus ya ini sekali lagi karikatur jadi apa yang tidak dibahami Kristen mengenai doktrin Dewi Natura Kristus lalu kemudian Ustadz Masyud ini menafsirkan seperti itu lalu kemudian yang dia kritisi sendiri sebetulnya pikirannya sendiri bukan apa yang dibahami Kristen mengapa sebentar sebentar yang pikiran saya sendiri yang mana tolong tunjukkan maaf Ustadz Masyud kan tadi kan jelas ya kalau Allah itu ada dalam sifat Allah sudah ada dalam diri Yesus kan gitu tadi ya mengapa butuh kekuatan melekat kan intinya begitu nah ini kan tafsiran yang salah atas doktrin Dewi Natura Kristus dan tujuan Yesus kedatangan Yesus ke dalam dunia kan begitu maka saya mau menjelaskan sekarang mengapa Yesus datang ke dalam dunia kan untuk penepusan sebentar dulu sebentar tidak tolong jelaskan Yesus kok diberi kekuatan oleh malaikat itu lho saya mau jelaskan sekarang kan denger dulu kan begitu jadi Yesus tujuan kedatangannya apa kan penebusan ya menebus orang berdosa kan seperti itu nah karena konteksnya adalah penebusan dan yang memenebus manusia haruslah manusia maka sang Logos ini datang ke dalam dunia menjadi manusia kan mengambil natur manusia jadi natur manusia ini ditambahkan kepada apa namanya natur keilahiannya sehingga dia mempunyai dua sifat dan di dalam konteks pekerjaan penebusan ini keilahian Yesus tidak boleh tolong itu intinya kalau keilahian Yesus tidak harus menolong maka dia tidak murni lagi konteks penebusannya seperti itu maka murni kemanusiaan Yesus bekerja melakukan tugas-tugasnya sehingga dia mengalami kesulitan iya ketika dia pukul sakit tidak sakit keilahiannya ada keilahiannya ada ada jelas ada tetapi apakah boleh wah ini kemanusiaan Yesus menderita maka sekarang nggak perlu jadi disirnahkan saja kesulitannya kalau begitu maka dia tidak layak untuk menjadi penebus karena penebus Yesus harus datang harus bekerja harus taat harus menderita dan mati diatas kayu salib kan itu inti pengajaran Alkitab maka kalau Anda tafsirkan kalau Yesus itu di dalam dirinya ada ilahi ada sifat Allah mengapa harus ditolong oleh malaikat ini karena tidak mengerti konsep mengapa Yesus datang ke dalam dunia seperti itu nah karena Yesus harus murni mengerjakan penebusan di dalam kemanusiaannya maka tidak ada hak istimewa tidak relevan dengan pertanyaan katanya Yesus itu berkodrat Tuhan ya kan dan itu kan melekat pada diri Yesus sebagai manusia nah terus diberi kekuatan malaikat itu tentu apa kan Yesus itu berdoa ya kan didatangi malaikat diberi kekuatan ngapain diberi kekuatan malaikat dia memiliki sifat ketuhanan dia sendiri yang akan memberikan kekuatan karena Anda campur adukan antara kemanusiaan dan keilahian karena ilahinya sendiri tidak bercampur dengan kemanusiaan sama sekali tidak maka karena tugas sebentar Tuhan bisa menolong manusia apa tidak Tuhan Yesus bisa menolong manusia Yesus bisa apa tidak sebentar Tuhan Yesus bisa menolong manusia Yesus apa tidak bisa tetapi tidak dipakai kenapa karena kemanusiaan harus murni bekerja terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri dia itu Tuhan makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita nah mengapa harus menderita nah berarti ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus bukan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus Anda yang anda tidak paham ya saya paham kok anda tidak paham ayo bicara terus waktu sudah habis waktu sudah habis kepada Pak tepuk tangan untuk Pak Pendeta Muriwale baik dari pihak penelitian saya bicara sedikit ya ini kalau kayak debat kusir seperti ini iya makanya ini saya potong dulu saya potong dulu ya mohon maaf Pak Pendeta saya potong dulu bahwa Panitia menyediakan air minum putih mineral untuk memendinginkan suasana hati silahkan bisa diminum terlebih dahulu baik kepada Ustadz Masyud kami berikan waktu sanggahan kurang lebih 5 menit silahkan saya kira sudah disangka tadi kan begitu sudah disangka sudah saya mentahkan kan begitu nah gini ya yang saya sanggah anda sama sekali gak bisa mentahkan dan itu gak relevan jawaban anda tetap mentahnya itu nah gini ya coba saya ulangi lagi ya saya gak akan mencampur adukan sifat ke Tuhan dan Yesus sifat ke manusiaan Yesus saya itu jauh lebih paham daripada anda jangan mengklaim anda saya gak paham ya jangan mengklaim orang lain kamu karena gak paham belum tentu buktinya anda saya suruh baca ayat gak bisa itu karena anda bicara dalam konteks Islam anda saya gak mau belum enggak saya tidak mau sebentar ini bunyinya sebentar Kristen bukan hafal ayat saya sudah katakan tadi saya pegang seluruh lo saya tahu anda disuruh baca Alkitab gak mau baca dibuka iya tapi bukan menghafal Alkitab bukan bukan silahkan dibaca ya Markus pasal 16 ya ayat 15 sampai ayat ya 18 saya baca atau tidak baca saya sudah tahu prinsipnya maka yang saya jelas prinsipnya andaiku ngawur karena gak jujur gak berani baca Alkitab baik itu loh yang jujur ayo dibaca sekarang gini loh ya kalau sebentar sudah anda gak jujur kalau tidak jujur anda itu kalau saya buka Alkitab sekarang kalau jujur ayo buka buka baca ya ayo baca penjelasan saya sama lalu apa ayo baca silahkan ya silahkan ya dibaca penjelasan saya sama dan anda yang ngawur kalau begitu lah menurut anda ngawur buktinya apa baca apa saya ngawur itu saya buka ya saya buka saya baca ya ya baca mohon maaf audiens silahkan tenang nanti ada kesempatan sendiri ayo dibaca dibaca anda undang saya kan mau diskusi sama Ustaz iya iya udah dibaca biar waktunya gak habis ya Ustaz ayo dibaca biar waktunya gak habis sudah dibaca sekarang coba lihat coba dengar semua dengarkan baik iya penjelasan saya sama tidak berbeda ya sama saja anda tanya apapun ya sama ya coba karena gak apa saya buka sekarang ya anda suruh buka kan saya tahu eh eh gak boleh marah gak boleh marah ini dialog audiens audiens semua saya pembicara saya pantas jadi pembicara anda kalau kayak gitu kan menghina saya jadi anda diam sudah anda tak tahu eh 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 maaf coba gak usah marah gak usah marah dibaca apapun nanti ada waktu tersendiri silahkan ayo dibaca dibaca mohon maaf mohon maaf mohon maaf sangat mohon mohon iya audiens untuk tidak berkata apapun nanti ada kesempatan ya ya dengarkan ya sudah tenang saya baca ya dan saya jelaskan sama nanti tidak berbeda ya lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia perhatikan beritakan injil kepada segala makhluk ya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum konteksnya adalah pemberitaan injil pergilah ke seluruh dunia beritakanlah injil ke segala makhluk ayat 17 ayat 17 sebentar obyeknya itu siapa yang percaya gitu kan obyeknya itu loh konteksnya memberitakan injil siapa yang percaya diselamatkan kan begitu jelas kan iya betul siapa yang percaya berarti siapa saja bukan hanya penginjilnya semua orang kristen yang memberitakan injil siapa saja mana disitu semua yang percaya iya orang percaya kan orang kristen tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya saya belum baca ayat 17 nah ini anda ini anda nabur ini anda nabur lagi saya belum baca ayat 17 ini kan sudah kemeruh ini kan iya coba saya baca ayat 17 iya sudah lah jangan terlalu sok kan begitu ya saya baca dulu tanda-tanda ini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka ya jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya siapa yang orang percaya itu semua orang kristen betul lanjut tapi anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan nah itu nah ya ini gak paham kalimatnya ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini bisa dilanjut pak pendeta ayo oke gak paham kalimat bagaimana mohon maaf masul-masul iya nah ini anda ini sudah ngawur ya nah coba coba ya pak pendeta dilanjut coba dilihat sebentar biar itu biar dia lega itu iya kan buka toh siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan siapa yang percaya berarti semua toh semua orang kristen orang kristen iya betul kan iya nah terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya ya sudah itu bukan yang percaya memberitakan injil tidak itulah ngawurnya anda loh ya pemberitaan injil coba dibaca lengkap lagi dibaca lengkap lagi tak loh sekarang anda dengar saya dulu Yesus datang ke dalam dunia apa sih saya bilang kita dengar dulu penebusan karena penebusan penebusan itu pun juga busta sebentar dulu karena penebusan maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan injil ini konteksnya dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi masalah racun pegang ular dan lain sebagainya ya itu kan orang yang percaya loh itu yang anda dapat nah sekarang gini termasuk anda penginjil apa bukan sebentar dulu sebentar dulu anda ini gini loh ya anda ini memaksakan tepsiran anda untuk saya terima itu saya tidak memaksa anda saya ingin bukti sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan anda tidak relevan sama saya loh kok tidak relevan tidak relevan sekarang minum racun itu relevan gak itu pembuktiannya anda jangan mengatakan mengklaim tapi gak berani dibuktikan itulah ngawurnya loh dengarkan saya dengarkan saya yang ngawur itu pendeta muriwali dengar dulu ya minum racun pegang ular itu bukan bukti untuk kristen sama anda tapi di dalam tanda ini menyertai menyertai orang yang percaya jadi maaf ya ini saya ini calon dokter dari luar negeri ya apalagi calon dokter mikirannya kayak begitu memalukan kalau depannya seperti ini calon dokter kayak begini memalukan kalau depannya seperti ini saya stop saya tidak akan terlibat lagi mohon maaf jadi ini dapat kusir namanya ini sebetulnya dapat kusir anda sendiri gak paham alkitab gini calon dokter you memalukan dong anda yang memalukan yang tidak taham alkitab mohon di jadi anda ini kan gini ya anda ini kan gak ngerti alkitab kalau kami taksir-taksir alkitab lalu kemudian merasa paham kan sudah tampaknya ini debat kusir ini gak berdasarkan pada alkitab mohon dibantu untuk minum air putihnya dihentikan aja kami dihentikan aja sebentar iya gini ya sebenarnya muriwali ini sudah emosionalnya sudah gak tergedat Ustaz Ustaz ya kami cut dulu baik sementara kami hentikan waktu 45 menit yang sisa 5 menit jadi ini ada kesempatan masing-masing 3 menit untuk memberikan closing statement dan tidak diperkenankan untuk masing-masing memberikan sanggahan atau memegang mic tolong jaga diri tahan hatinya untuk tidak tidak megang mic selama pembicara yang lain berbicara kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pak pendeta muriwali 3 menit closing statement baik kepada Ustaz Masyud dia persilahkan 3 menit ya baik 5 menit kami berikan kesempatan 5 menit tidak boleh ada sanggahan dari pihak pembicara yang lain dan mohon audiens untuk yang terlebih dahulu nanti di next berikutnya ada kesempatan sesi audiens untuk memberikan pertanyaan baik kepada Ustaz Masyud dia persilahkan ya karena tampaknya pendeta muriwali ini ya memberikan jawaban dan memberikan penjelasan itu sama sekali tidak ilmiah jadi tolong dihentikan saja apalagi kemudian emosional coba nanti berlatih dialog lagi untuk sementara digulukan dulu ya tampaknya nanti kalau berlanjut itu nanti tampaknya udah gak itu saya kelihatan Pak Muriwalu udah emosional ini ya saya kira itu dan tidak usah tanya jawab karena nanti akan apa tampaknya tambah panas ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum thểfest Walau abadik keka ingat rumah kalah dirantau Halawa hanya halawa halau tanpa Walau hari terakhir halawa Hindungi semua keluarga Kulu asli Indonesia Surga di lidah kita Selamat menikmati